Jika menyebut tentang makam gantung, maka orang akan teringat Joyo Digdo, seorang patih di Kadipaten Blitar, Jawa Timur, yang sakti Mandraguna. Kesaktian sang patih dikarenakan memiliki ilmu Aji Pancasona yang bisa hidup kembali, ketika dia wafat apabila jasadnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyo Digdo muda dikenal suka melakukan tirakat atau lelakon, dan berpuasa sehingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan dan kesaktian yang dia miliki. Bahkan gurunya tidak hanya berasal dari bangsa manusia saja, melainkan juga dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Maka tidak heran Joyo Digdo bisa menguasai Aji An Pancasona, atau yang biasa disebut juga Aji An Rawarontek. Joyo Digdo adalah sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau terah ningrat dari kerajaan Mataram, karena merupakan putra Adipati Kulonprogo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Joyo Digdo yang waktu itu masih berusia 30 tahun, ikut melakukan perlawanan dengan Belanda, bahkan ikut perang gerilya meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Joyo Digdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian Aji Pancasonanya yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Begitu jasadnya dibuang, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda, maka Joyo Digdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Joyo Digdo beserta pengikutnya di wilayah Belitar bagian selatan. Di kota ini tanpa sepengetahuan penguasa kota Belitar, Joyo Digdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Joyo Digdo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipatan Belitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Belitar merasa heran, siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut. Kemudian Adipati Belitar mengirim utusan Telik Sandi untuk mencari tahu, dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut, menemukan Joyo Digdo di sebuah hutan, yang masuk di wilayah Belitar Selatan. Atas perintah Adipati Belitar, utusan Telik Sandi mengundang Joyo Digdo untuk datang ke Pendopo, namun permintaan utusan Adipati Belitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah pada waktu itu Joyo Digdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Joyo Digdo ini, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Belitar. Dua tahun kemudian, Adipati Belitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu patih di Kadipaten Belitar mangkat atau meninggal dunia, dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah, agar Joyo Digdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Belitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Belitar, karena serangan dari pasukannya, maka Joyo Digdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Belitar. Sebagai keturunan darah biru atau terah ningrat yang pernah tinggal di Keraton, ketika Joyo Digdo diangkat menjadi patih, sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat heran sang Adipati Belitar, sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Belitar. Dari pemberian tanah tersebut, patih Joyo Digdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya, yang diberi nama pesanggerahan Joyo Digdo. Rumah yang dibangun oleh Joyo Digdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa meskipun mempunyai aji Pancasona, Joyo Digdo akhirnya wafat pada tahun 1905, di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian Pancasona ini, seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat, apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai, dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu, dan orang yang mempunyai ajian ini bisa hidup kembali. Yang Joyo Digdo dikabarkan pernah wafat sehari tiga kali. Tapi setiap akan dikuburkan pada saat jasadnya menyentuh tanah, maka akan hidup lagi dan langsung bangkit. Supaya tidak bisa hidup lagi. Maka ketika Joyo Digdo wafat, jasadnya digantung yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi. Dan diberi tiang penyangga sebanyak empat buah yang terbuat dari besi, sehingga masyarakat belitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak di Jalan Melati Belitar, Jawa Timur, sekitar satu kilometer dari makam Presiden Soekarno. Makam Eyang Joyo Digdo tersebut, pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh pesiarah, terutama dari kalangan spiritual. Berbeda dengan pesiarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Joyo Digdo dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru ke Eyang Joyo Digdo secara gaib. Tujuannya adalah untuk mendapatkan titisan ilmu ajian Pancasona. Makam Eyang Joyo Digdo diakini juga dijaga oleh dua sosok gaib berwujud dua binatang besar, yakni berupa ular raksasa sebesar pohon kelapa, dan seekor harimau loreng sebesar anak sapi. Dua sosok gaib penjaga makam ini, konon merupakan parewangan pribadi Eyang Joyo Digdo semasa hidup, yang berasal dari bangsa lelembut atau jin, yang berwujud binatang. Karena kesetiaannya kepada majikannya, ketika Eyang Joyo Digdo wafat, maka dua parewangan tersebut masih setia menjaga majikannya tersebut. Terima kasih telah menonton!